Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih 5 asisten khusus menhan dari kalangan Jendral Purnawirawan Menariknya, dua diantaranya adalah Jendral Purnawirawan berdara Batak Keputusan pengangkatan 5 asisten khusus ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep Garing 1869 Garing M Garing 12 Romawi Garing 2019 Penunjukkan kelimanya guna mendukung kelancaran tugas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Dalam surat tersebut, para asisten khusus menhan mulai bekerja sejak 6 Desember 2019 silam Lalu siapa saja dan bagaimana rekam jejak mereka sewaktu aktif di dunia militer? Untuk informasi selengkapnya langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen ya agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan 1. Ledjenteni Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan Ledjenteni Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan adalah putra pahlawan revolusi Majenteni Anumerta DI Panjaitan Beliau merupakan lulusan akabri jurusan Infantri Kopassus pada tahun 1977 Putra Batak kelahiran 14 Oktober 1953 ini memiliki karir cemerlang di Kesatuan Baret Merah Beliau pernah tercatat sebagai Komandan Peleton Kopassus Pasih Intel Grup 1 Parako Kopassus Komandan Kompi Batalion 12 Grup 1 Kopassus Komandan Deta Saemen Batalion 22 Grup 2 Kopassus Kemudian Bapak Hotmanga Raja Panjaitan juga pernah menjabat sebagai Danion Aksus Satgultor 81 Kopassus Danion 33 Grup 3 Sandi Yudah Dan Satgas Intel Bais TNI Wadansat 81 Satgultor Kopassus Jabatan terakhirnya adalah Sesmen Kopol Hukam RI dengan pangkat Letnan Jenderal TNI Bapak Hotmanga Raja Panjaitan pernah dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Adora, dan Monaco Serta UNESCO pada periode 2014 hingga 2019 2. Marsda TNI Purnawirawan Bonarha Hutagaol Marsda TNI Purnawirawan Bonarha Hutagaol merupakan Putra Batak Kelahiran Jakarta pada tanggal 28 Mei 1961 Beliau merupakan alumni Akademi Angkatan Udara pada tahun 1984 Bapak Bonarha Hutagaol adalah mantan penerbang pesawat tempur jenis F-5E Mersekal muda Purnawirawan Bonarha Hutagaol tercatat pernah menduduki posisi strategis di tubuh TNI Angkatan Udara Seperti Komanda Skadron Udara 14 dan Lanut Pekan Baru, dosen dan patun golongan 4 Seskoau Selain itu jabatan lain yang pernah diemban oleh beliau adalah sebagai Direktur Pengkajian Air Power Seskoau Sebelum pensiun jabatan terakhir jeneral bintang 2 ini adalah staff khusus KASAP Sekian informasi untuk hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat Dan menambah pengetahuan kita semuanya horas dan meleteh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!